5 Anime Summer 2022 yang wajib masuk daftar nonton kamu Anime Summer alias musim panas 2022 sebentar lagi akan dibuka Season ini biasanya dimulai pada Juli hingga September Banyak judul yang telah dipersiapkan dan beberapa diantaranya Sudah sangat dinantikan para penggemar anime Yang menarik, anime paling diantisipasi untuk slot Summer ini kebanyakan adalah Skull Beberapa diantaranya adalah serial ongoing yang kelanjutan kisahnya terus dinantikan penggemarnya Tapi, ada juga Skull untuk anime yang sudah lebih dari 5 tahun dirilis Apapun anime Summer ini bisa menjadi teman mereka yang tidak punya rencana kemana-mana di masa liburan seperti saat ini Sederet cinta menarik dan karakter mengagumkan akan tampil untuk menghibur selama liburan Jadi, anime Summer mana saja yang wajib masuk daftar nontonmu Sebelum masuk ke videonya, dukung terus channel ini supaya channel ini lebih banyak lagi dikenal orang Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Di posisi kelima Classroom of the Elite Sudah 5 tahun berlalu, sejak season asli Classroom of the Elite rilis Season pertama mengisahkan tentang Ayo no Koji Jadi, tujuan Ayo no Koji, Suzune, dan lain-lain adalah menjadi yang terbaik Anime ini disukai karena karakter-karakternya yang menarik Ini karena serial ini intensif dan didorong pikus psikologis karakternya Season 2 serial ini sudah sangat dinantikan mereka yang suka season satunya Yang rilis pada tahun 2017 Di posisi keempat Denmachi Anime yang judul asli panjang ini Danjon Didai o Motomeru Noa Machigeteru Doroka Atau It is wrong to try to pick up girls in the dungeon Punya season 3 yang mengagumkan Serial ini memperlihatkan nasib monster yang diburu manusia di penjara bawah tanah Yang memaksa Belle dan keluarganya meneliti ulang semua yang mereka tahu Tapi, keluhan kunci tentang serual ini adalah kurangnya penyelaman ke penjara bawah tanah Namun, season terakhir Denmachi mengubahnya Belle dan keluarganya kembali dikirim ke penjara bawah tanah Semoga saja, serial ini bisa melanjutkan tidak hanya pembangunan dunianya Tapi juga mengembangkan karakternya yang membuat serial ini begitu disukai Di posisi ketiga Overlord 4 Overlord bersandar pada banyak kisah terburuk isekai Ia terutama dengan betapa overpowernya Momongga Tapi, ini tidak pernah menghentikan serial ini menjadi salah satu serial anime isekai paling terkenal Season terakhir Overlord berfokus pada Ainz Ol' Goen Yang terus menahlukan dunia Dengan hampir tanpa ada orang yang cukup kuat untuk menantangnya Penggemar hanya bisa mengira-ngira seperti apa season ini akan berakhir Hanya mereka yang membaca lag novelnya yang tahu Yang jelas, fanbase-nya tetap menunggu apapun yang terjadi Di posisi kedua Kanojo Okarishimasu Anime ini dibenci dan disukai orang ketika season pertamanya keluar Protagonisnya brengsek, tapi penonton bersedia melewatinya Terutama begitu ceritanya mulai berkembang Buat yang belum nonton serial ini Dimulai dengan Kazuya Kinoshita yang memutuskan menyewa pacar setelah diputusin ceweknya Meskipun kencannya dengan seorang wanita Chizuru berjalan baik Kazuya malah frustasi Dia mengira wanita itu baik kepadanya karena itulah pekerjaannya Frustasi Kazuya ini menyebabkan serangkaian peristiwa yang malah mengikat mereka jadi lebih dekat Meski serial ini punya kekurangan Karena protagonisnya yang buruk Anime ini masih bisa mendapatkan season 2 setelah Teri aslinya dirilis pada tahun 2020 Di posisi pertama Hatta Rakow Mausama Hatta Rakow Mausama dirilis pada tahun 2013 Butuh dan berhasil membalik banyak kiasan isekai sebelum jendre ini menjadi umum Saat dirilis